selamat menikmati salah satu mimpi buruk yang ada di unak wanita dan yang sangat mereka takuti di bulan suci Ramadan adalah datang bulan atau menstruasi mengapa demikian? karena ketika tamu itu datang ia dipastikan tidak bisa berpuasa dan tidak bisa mengerjakan berbagai macam sholat baik yang wajib maupun yang sunnah rugi itu kata yang ada di benak setiap wanita yang bertakwa dan haus akan pahala bayangkan di bulan yang penuh berkah di bulan yang penuh rahmat di bulan yang penuh ampunan di bulan dimana amal ibadah kita diripat gandakan oleh Allah lalu kita tidak puasa lalu kita tidak bisa sholat wajib sholat raweh, sholat duha, sholat leil, sholat witir itu yang ditakutkan oleh banyak kaum muslimah yang benar-benar menambahkan gelar taqwa di bulan suci Ramadan saudariku yang dirahmati oleh Allah SWT namun jangan berkecil hati jangan larut di dalam kegalauan karena pintu rahmat itu masih terbuka pintu ampunan dan keberkahan itu masih terbuka lebar di hadapan kita asalkan kita tahu ilmunya apa yang harus kita lakukan yang pertama sedih ya perasaan itulah yang pertama kali muncul secara spontanitas dari dalam diri wanita-wanita yang bertakwa ketika dia tidak bisa sholat ketika dia tidak bisa puasa ketika dia tidak bisa terawih dan perasaan itu bagus karena kesedihan seorang wanita saat dia tidak bisa puasa dan tidak bisa sholat itu bukti dia beriman kepada Allah SWT dan hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW ketika sebagian para sahabat tidak bisa ikut perang tabuk karena tidak punya modal tidak punya biaya untuk berperang Allah ceritakan bagaimana perasaan mereka di dalam surat At-Tawba ayat 92 mereka datang ke Rasulullah SAW mereka berharap Nabi mereka SAW membawa mereka dan mengikut sertakan mereka dalam peperangan tersebut tapi dengan berat hati Nabi harus menolak mereka karena dana tidak cukup beliau ingin membawa mereka tapi tidak bisa Allah berfirman menjelaskan tentang kejadian pada hari itu Nabi mengatakan la ajidu ma ahmilukum alaih mohon maaf para sahabatku aku tidak punya biaya untuk memberangkatkan kalian apa yang terjadi? tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan Mereka pulang dalam kondisi menangis mereka sedih karena mereka tidak punya biaya untuk berangkat perang untuk berangkat berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itulah perasaan yang lahir secara spontanitas ketika seorang muslim atau muslimah tidak bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika Anda memiliki kesedihan di dalam diri Anda ketika datang bulan ketika melihat haid itu datang lalu spontanitas Anda bersedih karena tidak bisa puasa yang terbayang di benak Anda tidak bisa sholat lagi untuk beberapa hari ke depan tidak bisa terawih maka bersyukurlah itu tanda iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala saudara ku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun jangan berlarut-larut di dalam kesedihan ini kesedihan yang lahir dari rasa cinta dan semangat beramal soleh harus menjadi motor penggerak kita untuk merubah kondisi sehingga hari-hari itu penuh dengan pahala ya kita bisa merubah hari-hari haid kita menjadi penuh dengan keberkahan dan pahala bagaimana caranya? yang kedua tanamkan niat walaupun kita tidak sholat walaupun kita tidak puasa walaupun kita tidak terawih tanamkan niat di dalam hati kita kenapa demikian? kan ada sebuah kaedah fikir kaedah itu berbunyi barang siapa yang bertekad mengerjakan amal ibadah namun ia gagal mengerjakan amal ibadah tersebut karena alasan syari'i tolong kita garis bawahi karena alasan syari'i maka kita tetap mendapatkan pahala ibadah tersebut secara sempurna bukan pahala niat pahala ibadah tersebut nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadith imam ibn ma'ja man atafi roshahu wahua yanwi an yakuma minal laili yusalli barang siapa yang pada malam hari berjalan menuju tempat tidurnya lalu dia berniat bertekad untuk bangun di tengah malam mengerjakan sholat lail fagolabat hu'ainah namun pejaman matanya mengalahkan dirinya hatta yusbih sampai di pagi hari apa maknanya dia ketiduran udah niat nih pengen sholat malam pengen tahajud tapi ketiduran bangun ketika subuh apa yang dia dapatkan kutibalahu manawa nabi sallallahu mengatakan dia mendapatkan pahala amalan yang dia niatkan dia niat sholat tahajud dia mendapatkan pahala sholat tahajud karena nabi menyatakan dia mendapatkan pahala amalan yang dia niatkan nabi tidak mengatakan dia mendapatkan pahala niat tidak nabi mengatakan ia mendapatkan pahala amalan yang dia niatkan dapat pahala tahajud dan tidurnya bagaimana tidurnya kata rasul sallallahu merupakan sedekah yang rabnya berikan kepada dia hadis ini adalah fondasi dari sebuah kaedah barang siapa yang bertekad mengerjakan amal ibadah lalu ia tidak berhasil mengerjakannya karena ada alasan yang syari haid adalah alasan yang syari menstruasi bagi wanita adalah alasan yang syari maka barang siapa wanita barang siapa dari wanita yang bertekad berniat untuk berpuasa sebulan penuh di Ramadan untuk terawet 30 hari atau 29 hari di Ramadan untuk selalu mengerjakan sholat-sholat wajib maka ketika dia kedatangan menstruasinya atau haidnya dia tetap mendapatkan pahala ibadah ibadah tersebut ini luar biasa ini yang dilupakan banyak wanita ketika haid tidak bermain dengan niatnya oleh karena itu Yahya bin Abdul Qasir mengatakan ta'allamun niyah fa'innaha ablagu minal amal pelajarilah tentang niat karena niat itu seringkali lebih besar dampaknya daripada amal itu sendiri orang yang sudah berniat mengerjakan amalan tapi dia gagal mengerjakan amal tersebut maka dia tetap mendapatkan pahala amal itu jadi jangan lupa niat di bulan suci Ramadan itu yang pertama setelah kita bersedih jadi yang pertama sedih yang kedua niat yang ketiga yang ketiga saudariku yang dirahmati oleh Allah s.w.t sesegera mungkin beralih ke amalan amalan yang lain ketika wanita menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan dalam kondisi mens atau haid bukan berarti dia tidak bisa mengerjakan semua amal ibadah dia masih bisa berfikir kepada Allah mengucapkan tasbih mengucapkan tahlil mengucapkan tahmid dia bisa beristighfar dia bisa mengangkat tangannya berdoa kepada Allah dia bisa berkhidmat kepada suami dengan niat sebagai sarana beribadah dan taat pada perintah Allah kerjakan amal ibadah yang lain jangan meratap kondisi kita itu yang membuat kita down arahkan tenaga kita energi kita semangat kita menuju ibadah-ibadah yang lain inilah kru dari Nabi s.w.t inilah saran dari Nabi s.w.t dalam hadis surat iman muslim ada sebagian orang-orang miskin yang curhat ke Rasulullah s.w.t mereka mengatakan Ya Rasulullah Zahaba Ahlu Duthuri Bil Ujur orang-orang kaya itu telah mengalahkan kita dengan pahala apa maksudnya mereka jelaskan maksudnya Yusalluna kammanusalli mereka sholat sebagaimana kami sholat orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami orang miskin sholat Waisumuna kamanasum mereka berpuasa sebagaimana kami orang miskin berpuasa Waitasaddaqun Bifuduli Amwalihim namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka sedangkan kita tidak bisa bersedekah karena kita orang miskin apa kata Nabi s.w.t lihat ini fikir ini konsep Nabi mengatakan awalai s.a.w.t jala lakum matasaddaqun Nabi bukankah Allah sudah membuka kesempatan kesempatan lain agar kalian juga bisa bersedekah Nabi tidak mengajak orang miskin untuk meratap Nabi tidak mengajak orang miskin untuk menangisi kemiskinan mereka tapi Nabi langsung mengajak mereka ke ibadah lain bukankah Allah s.w.t telah membukakan berbagai macam pintu yang Anda bisa gunakan untuk bersedekah lalu Nabi jelaskan inna bikuli tasbihatin sadakah sesungguhnya setiap tasbih itu sadakah wakuli takbiratin sadakah dan setiap takbir itu sadakah wakuli tahmidatin sadakah dan setiap tahmid adalah sadakah dan melakukan amar ma'ruf itu sadakah dan mencegah kemungkaran itu sadakah dan ketika Anda berhubungan dengan istri Anda dengan niat melampiaskan syahwat di jalan yang halal itu pun juga sadakah lihat Nabi SAW mengajak orang miskin untuk fokus ke amal ibadah yang lain tidak meratapi kekurangan mereka dalam sedekah begitu juga dengan para wanita yang sedang haid ketika kita tidak bisa sholat ketika kita tidak bisa puasa segera perbanyak tasbih segera perbanyak zikir segera perbanyak takbir segera perbanyak istighfar segera bantu orang infak sedekah apa yang kita bisa kerjakan doa kepada Allah jangan biarkan hari-hari yang begitu penuh makna itu berlalu begitu saja saudara yang terakhir dan hal yang terakhir ini sering dilalaikan oleh banyak para wanita ketika wanita datang bulan ketika wanita menjalani hari-hari haidnya camkan baik-baik bahwa ibadah bukan hanya menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat az-zariyat ayat 56 tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku apa tafsir ibadah apa tafsir ibadah dalam ayat ini al-imam mujahid menjelaskan tafsir ibadah dalam ayat ini adalah untuk aku perintah dan untuk aku larang jadi ibadah itu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan ibadah bukan hanya mengerjakan perintah sholat ibadah bukan hanya mengerjakan perintah puasa ibadah bukan hanya mengerjakan perintah sedekah namun ibadah adalah pada saat kita menjauhi larangan larangan Allah itu pun juga ibadah saya ingin bertanya kepada saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika anda hide anda hide di hari kelima ramadhan apa larangan Allah kepada anda jawabannya saya dilarang berpuasa maka pada saat anda tidak puasa anda sedang menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah yang melarang anda puasa ketika anda tidak puasa anda taat kepada Allah maka itu ibadah maka pada saat hari kelima ramadhan kita hide dan tidak puasa maka kita sedang beribadah pada tanggal lima tersebut dan kita dapat pahala puasa saat kita hide di tanggal 21 ramadhan apa larangan Allah kepada anda diantaranya saya dilarang untuk solat lima waktu solat duha solat tarawe dan seluruh solat yang lain maka pada saat anda tidak solat lima waktu anda tidak solat duha anda tidak solat tarawe anda sedang beribadah kepada Allah karena ibadah bukan hanya menjalankan perintah namun juga meninggalkan larangan pada saat wanita haid jam 11 siang lalu dia tidak solat duhur maka dia sedang beribadah lalu masuk waktu asar dia tidak solat asar maka dia sedang beribadah di sore itu lalu masuk waktu maghrib dia tidak solat maghrib dia sedang beribadah pada saat itu lalu masuk waktu isya dia tidak solat isya dia sedang beribadah pada saat itu lalu masuk waktu subuh di kesokan harinya dan dia lagi-lagi tidak solat subuh dia sedang beribadah ibadah 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 lalu apa yang dirugikan apa yang digalaukan oleh karena itu salah satu ulama besar pada hari ini as-sheikh sah-safri ketika ditanya apakah wanita boleh meminum obat agar dia tidak datang bulan agar haidnya tidak keluar apakah saya tidak menyarankan para wanita untuk meminum obat tersebut di bulan puasa ramadhan kenapa demikian karena tidak ada gunanya karena tidak ada gunanya apa sih motivasi Anda meminum obat tersebut agar Anda bisa berpuasa kenapa Anda berpuasa lalu wanita itu menjawab karena puasa itu ibadah dan saya ingin mendapatkan pahala kata sheikh sama saja ketika Anda haid lalu Anda tidak puasa pada hari itu dengan niat karena Allah karena niat bahwa Allah yang larang Anda dan Anda ingin taat kepada Allah maka hari itu Anda sedang melakukan ketaatan Anda sedang ibadah kalau demikian buat apa minum obat tersebut itu fikir itu kecerdasan itu ilmu apa yang harus digalaukan wanita yang haid pada saat dia tidak berpuasa dia tidak sholat dia sedang beribadah kepada Allah maka isi hari-hari tersebut adalah pahala 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 dan kalau dia haid di 10 malam terakhir maka dia mendapatkan malam natul qadar dengan syarat dia hadirkan niat pada saat masuk waktu subuh dia niatkan bahwa saya tidak sholat subuh karena taat pada larangan Allah Masuk waktu zuhur dia niatkan di dalam hati tidak perlu dia ucapkan bahwa saya tidak sholat zuhur karena taat pada larangan Allah masuk waktu asar dengan niat bahwa saya tidak sholat asar karena saya taat pada larangan Allah Ada pun wanita yang justru gembira Saat tahu dirinya haid Karena dia besok bisa tidak berpuasa Dia sudah bosan berpuasa Begitu malamnya haid Dia gembira Karena dia bisa bangun jam 8 pagi Tidak harus sahur Tidak harus sholat subuh Lalu dia bisa makan bakso kesukaannya di siang hari Maka dia tidak dapat pahala sama sekali Dia kehilangan hari-hari tersebut Dan kalau itu terjadi di 10 hari terakhir Mohon maaf dia tidak akan mendapatkan Laylatul Qadar Karena itu sedariku Renungkanlah beberapa hal di atas Maka insya Allah kita bisa tetap bersaing Dengan para wanita Yang tidak mendapatkan haid Dan dengan para laki-laki Yang secara normal bisa terus berpuasa Di bulan suci Ramadan Semoga ini menjadi Bingkisan Yang sangat bermanfaat di Ramadan kali ini Khususnya bagi para wanita Yang masih menjalani Siklus hayatnya dalam kehidupan ini Khususnya di bulan suci Ramadan Semoga Allah memberikan taufik Dan memberikan kita Hidayah Sehingga kita bisa beribadah Di bulan suci ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati